Es krim adalah salah satu makanan yang cukup populer dan digemari oleh semua kalangan. Makanan beku yang terbuat dari produk susu sapi dan beberapa macam bahan lainnya untuk membuatnya lebih menarik dan dapat disajikan dalam beberapa varian es krim. Alasan dibalik tekstur lembut es krim yang tetap lembut walau pada suhu beku minus 20 derajat celcius adalah buih setengah beku yang mengandung lemak teremulsi dengan udara. Sel-sel udara yang ada berperan untuk memberikan tekstur lembut pada es krim tersebut. Tanpa adanya udara, emulsi beku tersebut akan menjadi terlalu dingin dan terlalu berlemak. Pada video kali ini, rekayasa produksi akan membahas proses pembuatan es krim sandwich, es krim corn, atau kerucut es krim yang sering kita jumpai. Pertama, kita akan melihat proses pembuatan es krim ayam. Pertama, kita akan melihat proses pembuatan es krim atau isian untuk berbagai jenis varian es krim yang biasa kita jumpai. Dalam proses ini, semuanya dimulai dengan krim segar. Pabrik menyimpan krim segar ini dalam silo berpendingin besar yang diatur, hanya beberapa derajat di atas titik beku. Kemudian, silo mengalirkan krim segar ke dalam mixer berkecepatan tinggi yang memadukan krim dengan bahan-bahan lainnya. Bahan kering utama adalah susu skim bubuk, penstabil, dan pengemulsi nabati. Bahan stabilisator mencegah es krim mengkristal dan mengemulsi, memungkinkan adonan campuran untuk mengikat dengan udara selama whipping proses. Bahan tambahan lainnya adalah gula dan sirup jagung. Setelah sekitar 3 menit pencampuran, sistem pemompa memindahkan campuran ke dalam tangki pasteurisasi dan memanaskannya hingga 162 derajat selama setengah jam untuk membunuh bakteri dan mengaktifkan stabilisator. Kemudian, pabrik menghomogenkan campuran tersebut, sebuah proses yang memecah gumpalan lemak dan memberi es krim tekstur yang halus. Selanjutnya, campuran didinginkan dan perasan vanila pekat ditambahkan. Kemudian, ramuan didinginkan dan dikocok selama sekitar 15 detik. Whipping memandukan campuran dengan udara, mengubahnya dari cairan menjadi padat dan lunak. Tanpa adanya campuran udara, produk jadi akan terlihat seperti susu beku daripada es krim jika tidak dikocok. Sedangkan, wafer es krim sandwich terbuat dari bahan kue coklat. Dalam proses pengisian, wafer diletakkan di atas konfair berjalan dan mesin pengisi mengeluarkan es krim yang selanjutnya kabel pemotong akan memotong es krim pada ketebalan tertentu, sehingga jatuh pada wafer di bawahnya. Mesin berikutnya menempatkan wafer lain sebagai penutup. Semua ini terjadi dengan kecepatan 140 sandwich es krim per menit. Saat sandwich beralih ke pengemasan, isianya masih sedingin es dari fase pembekuan, sehingga tidak perlu khawatir es krim akan mencair. Dalam sistem pengemasan, mesin mengarahkan es krim sandwich ini menuju lorong memasuki di antara dua lembar pembungkus. Kemudian, mesin akan melipat setiap ujung-ujungnya. Mesin ini dapat membungkus es krim sandwich dengan kecepatan 50 ribu per hari. Kemudian, seorang pekerja akan menatanya ke dalam kardus dan siap untuk disimpan ke dalam freezer penyimpanan dengan suhu minus 22 derajat Celcius. Sementara itu, pada bagian pembuatan crown atau kerucut wadah es krim yang dapat dimakan, Kegiatan ini dimulai dengan para pekerja yang menambahkan banyak gula merah tua ke tempat adonan. Selanjutnya, pekerja menambahkan pewarna karamel bersama dengan beberapa bahan penyedap yang dirahasiakan. Terakhir, pekerja menyalurkan air ke dalam blender dan adonan didinginkan sehingga tidak lengket. Selanjutnya, komputer mengontrol aliran tepung ke dalam adonan melalui tangki dari lantai atas. Pekerja juga menambahkan minyak sayur sebagai campuran terakhir. Adonan kemudian mengalir keluar dari blender dan masuk ke tangki berpendingin. Nozzle berikutnya mengeluarkan sejumlah adonan terukur di atas piring panjang pemanggang. Selanjutnya, piring besi waffle di bagian atas bergerak menutup. Kemudian, adonan melalui oven yang dipanaskan dengan gas untuk memanggang dengan cepat. Plat atas membuka dan memperlihatkan roti waffle yang sudah masak. Kemudian, lengan otomatis memindahkan pasta ke alat penggulung. Alat-alat ini mengambilnya dan memelintirnya menjadi kerucut. Kerucut waffle meluncur ke bawah saluran lain dan pindah ke jalur pada konveyor jari otomatis, menyesuaikan posisi mereka untuk mempersiapkan mereka ke slide ke dalam jaket kertas. Komputer dengan kamera menghitung kerucut dan mengirim pesan ke mesin yang menumpuknya dalam jumlah yang tepat. Selanjutnya, masuk ke bagian pengisian es krim tiga rasa dalam satu varian es krim kerucut. Bekerja menempatkan kerucut yang terbungkus kertas ke dalam wadah konveyor. Konveyor ini akan membawa kerucut es krim untuk diisi dengan beberapa varian rasa dengan mesin secara otomatis. Pertama, es krim susu diaplikasikan sebagai rasa dasar dengan pola yang indah. Mesin selanjutnya akan mengisi pola es krim ini dengan adonan coklat melalui nozzle-nozzle yang terpasang di atas konveyor. Terakhir, mesin mengisi dengan potongan kacang ataupun mete. Mesin kemudian menutup kron es krim dengan kertas dan melipat bagian atas sehingga mengunci penutup kertas yang diletakkan. Selanjutnya, lengan robot memidahkannya ke konveyor selanjutnya yang akan membawa es krim kron ini menuju ruang pengerasan dengan suhu minus 35 derajat celcius. Setelah 30 menit berputar di atas konveyor, es krim kron keluar dari ruang pengerasan dan siap untuk dikemas. Bekerja, selanjutnya akan menatanya pada kardus dan akhirnya semua varian es krim ini akan berkumpul di ruang freezer penyimpanan dengan suhu minus 22 derajat celcius. Es krim ini siap untuk didistribusikan ke toko-toko langganan Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!